Apalagi semakin mahal, maka dia akan berpikirnya semakin panjang. Halo, sahabat sales, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Nermelani, dalam YouTube channel Coach Anthony S. Aris yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kita mau bahas tentang psikologi dari sisi pembeli. Nah, kita sudah pernah bahas nih yang part one-nya ya. Sekarang kita mau bahas loncetannya nih, teman-teman. Karena ternyata topik ini sangat menarik ya. Sampai diskusinya boleh lama. Oke, teman-teman. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, teman-teman. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Nermelani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Anthony S. Aris. Halo, Bu. Halo, halo. Sehat dong di Bali. Ini kita ganti set, sampai dorong-dorong kursi nih. Ganti set, dorong-dorong kursi, supaya teman-teman dapat view-nya. Ini kamar kami, jadi kami sewa satu tempat dengan satu kamar besar, dan dua kamar kecil ini gede banget ya, tempat ini. Ya, two bedroom ya. Two bedroom. Ini di double six ya, seminyak ya. Oke, silakan. Begini nih, Coach Arief. Kan waktu lalu kita sudah bahas nih, psikologi dari... Pembeli. Nah, yang pertama kan kita sudah bahas itu adanya kebutuhannya. Seadar atas kebutuhan. Kebutuhan. Kemudian, Mereka melakukan compare. Nah, ternyata dari bincang-bincang kita tuh lumayan banyak yang bisa kita bahas ya, yang bisa kita ngulik nih dari sisi pembeli gitu ya, Coach ya. Nah, yang berikutnya nih apa nih, Coach? Nah, gampang sebenarnya. Setelah orang membeli, kita balik lagi ke cerita tentang pemilihan hotel. Ya kan, Bu Anda milih hotel nih? Iya. Nah, ketika ibu milih hotel, setelah ibu milih hotel, tempat hotel yang kita beli ini, kemudian, ibu riset kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang ibu lakukan akhirnya? Setelah membandingkan. Saya melihat-lihat dulu, terus, saya lihat, sampai saya melihat satu tempat itu, ya itu di Bali Pucu Lamping ini, kayaknya sih saya lihat dari TikTok ya, dari salah satu media sosial deh, saya juga lupa TikTok apa YouTube gitu ya, cuma saya kok kayaknya menarik banget itu tempatnya gitu kan. Ini temanya, konsepnya kemah gitu, dan ini belum pernah gitu kayaknya. gitu kan. Biasanya juga kalau kita misalkan ini, pasti hotel gedung. Kalau gedung kan, ya gitu lah, Pak. Bertingkat-tingkat di tengah-tengah. Tapi ini kok kayaknya dia kayak bentuk rumah-rumah gitu. Nah, ya dari situ saya cari tahu aja. Nah, pertanyaan menarik. Setelah ibu mencari tahu tentang itu, apa yang dilakukan surah itu, Pak? Saya langsung book. Langsung book. Sempat diskusi kan? Ya, diskusi dulu. Nah, Pak. Terus saya book di ticket.com. Nah, maksudnya itu ya, Pak Amiya. Nah, ini ticket.com dipromosi lagi ya, kalau nggak di-endur juga ke banget. Jadi gambaran kayak gini, maksud saya kasih gambaran satu tahap lagi. Yang tadi ibu sengaja-sengaja ibu ngomongin, bahwa di tahap ketika ibu udah melakukan riset, ibu masuk ke tahap yang namanya mengurangi resiko. Karena ibu belum pernah menginap di hotel itu, ibu mengurangi resiko dengan cara bertanya dengan keluarga, betul ya, dengan saya, dan juga ibu bertanya, ibu melakukan apa? Ibu melakukan melihat di TikTok. TikTok, YouTube. YouTube dan sebagainya. Artinya ibu menurunkan resiko. Resiko apa, Bu? Resiko salah milik. Berarti kesimpulannya apa? Setiap orang ketika sudah memilih, dia tetap akan memutuskan, ketika dia memutuskan, di kepala kan dia memutusin dong, dia akan takut resiko. Apalagi semakin mahal, maka dia akan berpikirnya semakin panjang. Kalau harga murah, kayak air yang tadi kemarin kita ceritakan, orang akan langsung ambil. Nah, itu disebut menurunkan resiko. Begitu juga dengan investasi. Orang investasi, dia akan melihat resikonya tinggi nggak buat mereka. Jadi tugas mereka adalah, kalau mereka mau membeli, kalau menawarkan sesuatu, pastikan turunkan resiko dulu. Cara turunkan resiko gimana? Ya tadi, kalau mama hotel berarti dengan mengadakan di media sosial dan sebagainya. Karena biasanya kalau hanya lihat di gambar, itu kan kelihatan bagus gitu ya. Foto bagus. Mas saya pengen tahu, ininya lebih jauh lagi. Kalau misalnya di video, nah mungkin... Tapi ada satu, Bu, yang nggak ada. Apa tuh? Menurunkan resiko. Di masa PPKM. Mereka tidak memberitahu bahwa tempat ini bisa dikatakan bahwa kita nggak terlalu dekat dengan orang lain. Jaraknya makanya bisa dikatakan jauh dari kerumunan. So, itu yang kayak contoh di Bali Beach Glamping. Bali Beach Glamping cuma 40. Hanya 40. Saya nggak tahu waktu itu apakah di YouTube ada informasi apa nggak. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada informasi ya? Berarti sebenarnya mereka... Ya, memang untungnya hotel mereka rame ya. Jadi kita... Bukan hotel ya. Apa namanya? Glamping. Kemah. Kemah. Itu rame. Kalau sepi, berarti apa harus dilakukan? Mereka harus kasih tahu bahwa kalau di masa-masa ini, pandemi, Anda butuh tempat terbuka. Dan di mana si Bali Beach Glamping punya itu semua. Kenapa? Karena tendanya bisa dilepas, dibuka sama pinggir kanannya. Jadi udaranya tidak mungkin pengap ya. Walaupun kita sampai... Betul. Sampai kita bawa disinfektan ya. Sampai bawa air purifier. Padahal air purifiernya nggak kepake. Betul ya, Bu? Betul. Nah, itu satu. Kalau yang kedua, di hotel ini, ya di hotel double six ini, sebenarnya yang menariknya juga sama. Karena ternyata ini bisa digeser. Bisa dibuka. Kalau dibuka, berarti sirkulasi udaranya sangat bagus. Semakin bagus sirkulasi udara, tidak tertutup. Berarti dia menurunkan resiko orang takut terkena dengan COVID, Bu. Itu yang disebut menurunkan resiko. Mengenangkap nggak? Iya, iya. Nah, pada dasarnya setiap manusia, berusaha menurunkan resiko. Berusaha menurunkan resiko. Satu-satu jalan, turunkan resiko. Bahkan kita ambil contoh, pantai di depan kita ini sepi banget nih. Depan kita cuma ada satu orang yang lagi jalan di sana, situ surfing, sepi. So, artinya kalau pertanyaannya, ini hampir tidak ada resiko karena udara terbuka, kecuali Anda berdempet-dempet dengan orang lain. Berarti artinya turunkan resiko, maka itu bagian yang membuat orang takut atau ragu membeli, Bu. Masuk akal ya? Iya. Betul kan? Nah, menariknya, kita harusnya berangkat dengan Juli ya? Iya. Kita nggak jadi berangkat? Iya. Karena? PPKM. PPKM. Berarti kita takut karena resiko. Iya. Betul ya? Iya. Nah, memang kita dibantu oleh pihak hotel, glamping, untuk bisa memperpanjang sampai akhir tahun ya. Tapi tidak dengan peraturan yang dilakukan oleh Ticket.com. Yang artinya sebenarnya Ticket.com itu juga sebenarnya punya resiko. Dia punya aturan cuma dua kali. Ya, mungkin itu aturan yang benar. Harusnya sebenarnya kalau dia mau dapat uang lebih banyak, harusnya dia bekerja sama dengan beberapa hotel yang khususnya di Bali cari tahu apakah boleh nggak diperpanjang. Supaya mereka bisa meng-connect sendiri kepada customer. So, itu juga membuat si Ticket.com bisa punya possible income yang lebih besar lagi, Bu. Waktu itu saya sih sempat nanya memang Ticket.com. Betul. Dan memang diinfokan kalau saya boleh bertanya langsung dengan pihak hotel. Nah, pertanyaan saya. Kalau ibu nanya ke tempat hotel langsung, apakah suatu saat ibu akan bercama Ticket.com? Dapat konsepnya? Dia akan kehilangan customer suatu saat. Kenapa? Karena customer-nya akan di-air lama-lama. Bisa langsung di-air. Ya, benar nggak? Boleh sadar, kan? Boleh sadar, kan? Berarti kalau Ticket.com dia mau dapat uang lebih banyak, berarti apa yang harus dilakukan? Dia lah yang harus menjadi penghubung. Jadi, jangan cuma sekedar jualan tiket, tapi menjadi penghubung. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ini yang terjadi, saya masih ingat banget, bu, kalau mama dulu waktu ketika saya kerja di perusahaan distribusi, bu, bos saya itu paling marah kalau sampai karyawan, sampai customer-nya kontak langsung sama prinsipal. Oh, marah banget bos saya, bu. Dia cuma bilang, kalau mama dia direct, suatu saat mereka direct, loh, jualannya. Ini yang suka tidak dilihat dampaknya oleh si pihak perusahaan. Paham, saya paham. Kenapa? Karena mungkin mereka adalah pebisnis online yang mereka tidak paham bagaimana cara distribusi. Sedangkan customer kalau dibantu, maka otak kita, kepala kita akan melekat kepada tiket.com adalah sesuatu yang luar biasa. Setuju, bukan? Sales after service. Sales after service. Maka mungkin kita akan cerita, ih, gue suka banget sama tiket.com. Tiket.com membantu kita banget. Betul ya? Iya, iya. Tapi mohon maaf kalau kita tanya, apakah tiket.com membantu kita saat ini? Tidak. Bahkan kita hanya berterima kasih kepada, terima kasih kepada Bali Beach Gamping karena telah membantu kami. Betul nggak? Iya. Ironis ya? Itulah penjualan, Bu. Kalau semuanya, udah, langsung aja direct. Yaudah, langsung aja direct. Lama-lama. Bye-bye. Masuk, Kakak? Itu, Bu. Oke. Nah, kalau seperti itu, tadi kan kau bilang menurunkan risiko. Sama nggak dengan kalau menurunkan risiko itu, berarti memberi jaminan ya, Bu? Betul. Memberikan sesuatu keyakinan. Yang membuat sesuatu yakin. Ya deh, gue beli deh. Gue pilih deh. Sama seperti orang mau bermain ini, investasi ya. Nanti kalau nggak ada jaminan, dia ada. Ya, jaminannya nggak tahu apapun. Paham. Maksudnya, tugas kita adalah memberikan jaminan itu dalam bentuk apapun. Walaupun sebenarnya kalau ditanya, waktu di Bali Beach Gamping, saya keberatan, kan? Karena saya kebayang saya tenda. Aduh, ampun deh istri saya nih milihnya. Udah gitu-begitu masuk, tempatnya ke dalam, jalanan menyepit, turun, nggak ada lampu gelap. Wah, aduh. Pikiran saya parno. Begitu saya sampai tempatnya, saya lihat, bagus ya. Bagus tempatnya. Nah, ternyata juga sama. Double six. Saya kan nggak kepaham, bu, tentang double six. Ternyata banyak teman-teman saya sudah pada menginap di double six. Dan, this is nice kok. This is nice. Nice hotel. Nah, pertanyaan menarik juga. Kan sama ya. Kayak contoh, kita juga dapat privilege di tempat makannya ya. Tempat makannya memberi privilege kita. Kebetulan saya kan tidak makan sebelum jam 12. Mereka membantu kita ya. Walaupun di resepsionisnya mengatakan, resepsionisnya mengatakan, nggak bisa. Tapi ternyata, itu kok yang penting adalah kalau ibu Ana bilang mengatakan, as a human, kalau mama human touch, maka akan cipta-cipta akan jadi berbeda. Itu yang ibu ngomong, kan? Nah, jadi saya cuma kasih gambaran bahwa kalau ditanya, bagaimana kesan kita? Saya percaya, mungkin kesan yang ibu akan munculkan, kesan baik di dalam hotel double six pasti adalah tentang si orang di tempat restoran makan. Betul nggak? Setuju ya? Betul? Nah, pertanyaannya, apakah ibu dapat kesan positif di tempat yang lainnya? Belum tentu kan? Ya, baru sejauh itu baru tempat. Padahal ada resepsionis yang ngebantu harusnya. Tapi resepsionis membuat aturannya mengatakan kelihatannya berat ya, satu jenis makanan karena 35 ribu, bla 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 bla. Ya kelihatannya walaupun orangnya senyum, ramah, baik. Tapi kelihatannya tidak mendukung ya. Nah, itu maksud saya, ibu. Kadang-kadang personal touch seorang tertentu yang kelihatannya helpful kita, menyelesaikan problem kita, itu yang akan kita kenang terus. coba Bali Beach Clamping saya berani jamin itu kalau saya katakan Bali Beach Clamping itu semuanya hebat contoh kita lagi di glampingnya tontonnya ada petugas datang nanya Bapak, sarapan loh Pak belum nanti dulu enggak, waktu itu masih jam 9 enggak, nanti dulu mau enggak saya kirim makanannya ke sini enggak perlu Pak saya lagi sarapan buku dulu saya bilang gitu, saya mau sarapan otak saya gimana kalau saya kirimkan kopi ke sini Pak benar enggak kesan dari mereka dari ujung sampai ke ujung excellent betul wajib dicantumkan nanti ya Bali Beach Clamping jadi maksud saya sekasih kembaraan bahwa inilah yang disebut kita experience experience tersebut, maka kalau ditanya mau enggak kita menginap lagi di Bali Beach Clamping mau, walaupun mungkin enggak 4 hari ya kayaknya 3 hari cukup ya kalau 4 hari kelihatannya bakal bosan juga tapi enak, tempatnya enak nah cuman pertanyaan saya jadi menariknya gini oh berarti menurunkan resiko itu adalah hal-hal yang experience tadi harusnya dikemas coba Bali Beach Clamping interview kita testimoni kemudian testimoninya masukin ke Youtube masukin ke Instagram apa yang bakal terjadi wow itu pasti keren banget coba kita di hotel Bali Beach di double six ini kita di interview sama pihak tempat makan experience-nya kita kan kalau ditanya kita kan muji-muji yang mana tempat makan kita puji walaupun saya enggak pernah ke tempat makan sekalipun ibu Ana yang ke tempat makan betul enggak? apalagi kita manasi makanan mereka bantu udah makin luar biasa kan? service-nya service-nya di bagian tempat makan dapet bu? iya nah itu maksudnya tugas kita adalah membuat video-video yang kayak gitu yang membuat sebuah customer menurunkan resiko karena pada saat dasarnya customer akan sampai tahap dimana dia menurunkan resiko itu sampai di tahap itu enggak mungkin enggak nah setelah itu baru orang dia akan memutuskan membeli jadi kita lihat dari dua sudut ya satu adalah si customer yang belum pergi yang mau pergi maka dia turunkan resiko atau customer yang mau beli tapi dia belum beli dia harus turunkan resiko nah dari sudut si si sales ya harus menutup resiko-resiko itu supaya kesannya resiko itu menjadi minimal yang membuat kita jadi nyaman lucunya kan mereka bali-badi gelenting ibu pulang malah manggil salesnya sampai mereka tempat panik ya tadi awalnya oh ibu mau komplain enggak kita enggak mau komplain malah kita mau ucapin terima kasih betul enggak nah ini yang menarik maksudnya jadi mungkin kebiasaan mereka adalah semua orang tentang komplain gitu ya sedangkan enggak semua hal tentang komplain padahal kesempatan itu harusnya diberikan kesempatan untuk mereka testimoni dan testimoni itu yang bisa menurunkan resiko nah di tahap berikutnya barulah orang decision dan memutuskan untuk membeli jadi kalau ditanya kan keberatan-keberatan customer itu adalah menurunkan resiko dong di sudut customer menurunkan resiko tapi si sales malah kadang-kadang ngeyel ya pak kan enggak perlu duit pak ya kan bisa dicicil ya kan kan gitu loh padahal problemnya belum tentu itu tugas kita adalah mencari tahu misalkan tanya ada apa ya kekhawatiran ibu iya nih di masa PPKM ini saya takut nanti ketemu orang gini nah ini yang mau saya jelasin gitu loh jadi setiap keraguan kita itu harusnya dijawab dengan teknik mengatasi keberatan jangan diajari serta-merta teknik mengatasi keberatan yang tidak ada hubungan saya ambil contoh bapak mau ikut pelatian ada ya nih saya tapi lagi mempertimbangkan berarti tak apa resiko ya pak boleh saya tahu pak kami bisa ngebantu itu gak menjawab setiap menjawab kita tanya apa keraguan mereka apa keraguan mereka kita berikan solusi itu yang membuat cepat closing the deal kenapa closing the deal suka lama karena mereka melihatnya hal itu itu yang harus kita bantu itu yang harus kita percepat menarik sekali ya nah nanti setelah itu bertahap apa bu kalau mau close the deal negosiasi yang either harga either apa itu yang di tahap berikutnya yang penting adalah deal dulu kalau enggak enggak bisa kalau enggak enggak bisa percuma karena ujung-ujungnya ya akan jadi debat-debatan dan sebagainya oke banyak banget ratusan sumber bagaimana membuat jadi sales bagus dan yang menariknya setelah pelatihan itu kami langsung masukkan ke dalam whatsapp group yang dimana bisa konsultasi dengan saya atau dengan para tim saya yang para authorized trainer itu asik kan asik banget nah jadi artinya kami memastikan minimal banget resikonya dan kami memastikan Anda menjadi sales juara itu sih tujuan kami nah oke oke sama sales dimanapun Anda berada demikian dulu bincang-bincang yang menarik kali ini dan kita akan jumpa lagi dengan topik berikutnya tapi di Jakarta ya tapi di Jakarta kelewatannya ya kali ini kita sudah selesai karena kita lagi kita mau pergi ya berarti balik ke studio balik ke studio oke oke sama sales dimanapun Anda berada dengan saya dan saya dan saya terima kasih sukses buat Anda sampai jumpa salam performa bye-bye